salah satunya dengan pemblokiran token jadi token itu yang sudah kita beli itu ada masa festingnya makanya kita tidak bisa menjualnya secara keseluruhan jadi biar harganya itu tidak terbanting ya intinya gitu yo what's up guys ketemu lagi dan gue Arief masih di Indochem Times crypto channel tempat kalian nongkrong ngebahas seputar crypto Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini tentunya sehingga kami semakin bersama untuk memberikan informasi informasi terbaru dan juga bermanfaat buat teman-teman semua khususnya di bidang cryptocurrency Oke kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini ingat crypto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian ingat eh anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran atau edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek itu apa yang akan kita ambil kedepannya Oke di video kali ini kita ingin mengupdate proyek kemarin yang sudah kita rekomendasikan ya yaitu proyek artret ya gimana kemarin itu sedang dalam masa penjualan ya penjualan awal dan untuk penjualan di ronde kedua itu sudah selesai dan sekarang tinggal menunggu masa untuk penjualan ketiga kita langsung saja menuju ke webnya ya untuk lebih jelasnya untuk update-nya Oke kita udah di webnya ya Jadi kalau kalian masih belum tahu tentang proyek artret ini kalian bisa lihat di video kita yang kemarin ya bisa diklik di pojok kanan atas ini ya nanti kalian bisa klik sendiri di sini jadi kita langsung menuju ke penjualannya di halaman penjualannya gimana untuk putaran ketiga ini akan diadakan pada saat videonya dibuat itu tinggal 2 jam 59 lagi untuk openingnya jadi untuk fase ketiga eh kedua kemarin itu udah selesai dan untuk fase ketiga akan diadakan sekitar 2 jam 59 menit lagi dan untuk harganya ini sudah berbeda ya kalau kemarin itu di harga 0,03 di fase kedua nah ini untuk di fase ketiga ini harganya 0,04 untuk penjualan token dari artret ini ya ATR tapi sebelum kita menuju untuk update-nya ini ya kemarin ada yang bertanya di sini untuk proyek artret ini kan power by solana ya tapi kok kenapa membelinya pakai BNB atau pakai jaringan banyak macam ya Nah di sini untuk bisa jelaskan lagi ya kita lihat di webpapernya di webpapernya disini disebutkan ya kita baca aja ya jadi the most use eh langsung aja ya blokchain yang paling banyak digunakan pada hari ini di bidang nft itu biasanya memakai etherium ya dan telah menjadi masalah besar ya dalam hal biaya jaringan juga dan konsumsi energinya sebagai perusahaan yang inovatif maka artret ini memilih untuk bergerak ke arah yang lebih efisiennya dan relevan untuk pemilihan dari blokchainnya itu sendiri dalam hal kecepatan biaya dan konsumsi energi nah disini artret memilih untuk memakai blokchain solana nah kenapa jadi solana itu menjanjikan ya rata-rata 65.000 transaksi per detik itu salah satu keunggulannya kemudian biaya per transaksinya itu hanya 0,0015 dollar untuk kecepatan 0,4 detik nah lebih dari 1200 validator dan lebih dari 44 miliar total transaksi untuk setiap harinya yang menjadikan blokchain terbaik saat ini untuk pasar nft jadi waktu kemarin kita untuk membeli tokennya itu pakai karena ada kriterianya tuh kemarin bisa kita lihat di sini di webnya untuk pemilihannya kan bisa menggunakan etherium bnb usgt dan busd nah disini blokchain kemarin waktu kita contohin menggunakan bnb itu karena saya memakai di sgt ya meriah sgd dan saya untuk menelpon transfernya itu memakai jaringan blokchain bnb agar lebih murah aja dan pilihannya pun bisa menggunakan transfer bank jadi yang kemarin kita lakukan waktu jika kalian membeli token pada fase kedua itu ya itu hanya sebagai sarana untuk membeli saja tapi kedepannya nanti untuk project dari artret ini akan dibangun di blokchain solana ya seperti pada keterangan ini ya kalau kita baca jadi di artret itu telah memutuskan untuk bekerja dengan penyedia layanan teknis khusus yang menangani pembuatan terowongan aman dan proses regulasi kyc atau aml yaitu perusahaan sinaps.io yaitu untuk meregulasi apa namanya eh data diri kayak gitu sih ya jadi untuk keamanan juga ya yang lainnya itu sudah termasuk 3psan Perancis ya dan pertukaran terkenal seperti bitfinex seperti itu nah binance Smart Chain atau BS itu telah dipilih untuk mengeluarkan token untuk mendukung biaya transaksi rendah dan volumenya yang besar pada platform pertukaran sementara nah tetap kompetibel dengan sebagian besar dompet etherium di pasar nah kontrak pintarnya ini akan diaudit oleh perusahaan sertik jadi sekitar yang seperti itu ya Jadi kalau kita ambil kesimpulannya di sini ya menurut sepahaman saya di sini ya jadi untuk platform dari artret itu dalam hal jual beli NFC itu akan membuka memakai blockchain solana jadi tidak memakai blockchain dari etherium dengan kelebihan-kelebihan yang tadi ya tapi untuk jaringan yang dipakai di tokennya ATR itu menggunakan BEP20 yaitu binance Smart Chain seperti kita lihat di sini kan jadi tokennya ATR desimanya 9 standarnya ini BEP20 jaringan binance Smart Chain ya nah disini jelasin juga kan untuk ICO protokolnya ini ada 900 juta token itu akan didistribusikan atau 50% dari total suplek seluruhan ya Nah untuk gradual price-nya ini dibagi menjadi tiga ronde yang tadi saya bilang ya tidak ada tiga ronde untuk ronde pertama itu dengan harga 0,02 dan ini salah ketik ini ini kalau menurut saya ini harusnya 0,03 untuk fase kedua dan fase ketiga itu 0,04 yang akan dilakukan sekitar dua zaman lagi ya dan lu softcapnya nih ada salah satu juta ya kalau kita disini dan total isu nuliminya limitnya ini ada 1,8 juta eh miliar ya ini ATR token yang akan ada ini dan minimum maksimum percasnya pada saat ICO itu ini bisa dilihat di halaman 29 ya 29 ini ya kita kita akan lihat nanti ya nah ini untuk payment tadi ya the fund recovery meganisme terimu oleh nah ini untuk eligible partisipan nah ini negara-negara yang tidak bisa mengikuti ICO tadi ini beberapa negara yang tidak beruntung dan tidak bisa membeli untuk ikutan ICO ya Nah di sini untuk ICO prosesnya kalau kita baca keterangan di sini ya jika jumlah token yang dialokasikan untuk putaran pertama itu tidak terjual habis atau kadaluarsa maka akan secara otomatis akan masuk ke putaran berikutnya ya secara langsung dan juga jika jumlah token yang dialokasikan itu tidak tidak jual di akhir ronde jadi ada tiga ronde karena jadi ketiga ronde nya itu masih ada sisa jatahnya itu maka akan di alokasikan ke babak berikutnya nah di akhir ronde terakhir itu jika semua token memiliki yang dimiliki memiliki itu tidak terjual maka kelebihannya akan ditempatkan di lukiditi ya kalau nggak salah nih Nah di sini untuk protokolnya ya kalian bisa lihat di mana ronde pertama ini 0,02 token yang dijual itu mentargetkan segini ya untuk tiga juta dolar ini jumlah token yang targetkan terjual dan ini untuk masa ronde nya ini 12 bulan untuk vestingnya ada 6 bulan dan untuk maksimal tiketnya ini kalian bisa baca ya jadi 500 ribu dolar untuk pembelian maksimalnya dan minimal itu 500 dolar ya kemarin itu nah disini expire date nya di di 12 15 2021 kemarin jadi udah expire dan turun ke kedua kemarin itu harganya 0,03 ya dengan total yang dijual itu 300 juta token dengan total value-nya targetnya 9 juta dan untuk masa klipnya ini di satu bulan ya dan vestingnya empat bulan dan maksimal tiket itu 250.000 dollar dan minimal 250 dollar aja ini pun juga sudah expire ya dan kita menunggu untuk ronde ketiga harganya 0,04 ya seperti yang saya inforkan tadi dengan 450 juta token yang dijual dan target value nya itu ada di 18 juta dollar untuk klip dan vestingnya waktunya belum ditentukan ya karena masih belum berlangsung dan maksimal tiket itu itu 150.000 dollar dan minimal tiketnya ini 150 dollar juga kalian ingin membeli dan untuk espire date nya ini di Januari 15 jadi masih lama di totalnya ini ada antar 900 juta token yang dijual dalam tiga ronde dengan total target value nya 30 juta dollar ya oke kemudian untuk atl token ekonomiknya bisa kalian lihat ya di sini ya kita baca untuk keterangannya dimana mereka itu berkomitmen untuk untuk melakukan yang terbaik dengan menjaga stabilitas di penilaian token setelah ICO nanti ya intinya untuk menjaga harganya supaya tetap eh tidak terlalu volatil ya ataupun harganya itu bisa stabil maka mereka menyiapkan ya beberapa istilahnya itu ya antisipasi gitu salah satunya dengan pemblokiran token jadi token itu yang sudah kita beli itu ada masa vestingnya makanya kita tidak bisa menjualnya secara keseluruhan jadi biar harganya itu tidak terbanting ya intinya gitu dan akan dirilis secara bertahap Nah untuk membatasi risiko posting efek jadi dumping ICO tadi yang udah kita beli tadi nah poin penting untuk mendorong keberhasilan daftar dan penilaian token untuk semua itu pentingnya disitu ya Nah mereka juga akan berkomunikasi secara teratur tentang dasar ya surat dengan peserta jadi bahwa semua orang tuh mendapatkan informasi yang sebelah jadi nanti kita akan mendapatkan informasi yang update disini dan untuk proses ICO selama putaran yang berada serta di akhir ICO untuk emisi token nah ini keterangan seperti itu ya dan bisa dilihat disini untuk lebih jelasnya kita ambil contoh di ICO ronde pertama dengan targetnya kan 50% ya yang dijual di tiga ronde ini dari total supply semuanya di ronde pertama ini dua bulan untuk live investing itu 6 bulan nah disini 15% itu pada akhir ICO ya selama dua bulan ini akan diberikan 15% untuk setiap bulannya selama 6 bulan ini ya kalau nggak salah ya atau bagaimana ya menurut pengertiannya ya intinya nanti kita akan mendapatkan token kita itu 15% jadi setiap bulan tuh seperti ini jadi kalau saya contohin ya dengan token yang saya punya di sini kan saya mempunyai 9147 token atr ya dari pembelian kemarin itu sudah ditambah dengan referal sebanyak 806 atr ya jadi udah lumayan nanti ini akan diberikan ataupun di transfer ke walau kita yang sudah kita daftarkan disini itu secara otomatis ya dan untuk pembagiannya itu ada beberapa fase jadi kita tinggal mengikuti saja kita tidak terlalu tidak usah memusingkan untuk distribusinya ininya seperti itu ya yang penting kalian kalian sudah memasukkan untuk resiping walet ini ya jadi walet BSC kalian kalian masukin ke sini ini akan menjadi alamat untuk distribusi token atr nanti ya di sini juga berbeda-beda ya seperti kita ambil contoh untuk yang ronde kedua juga beda ini kliknya satu bulan festinya empat bulan gimana 20% ini pada akhir dari ICO selama satu bulan dan 20% ini akan didistribusikan untuk setiap bulannya untuk asio ICO ronde ketiga ini masih belum ya Nah ini untuk reser marketing airdrop bonti private sale associate tim dan asfersit proper support terus ini juga ada aturan dari festinya sendiri yang tuh detailnya ada kreisnya berdasarkan jadi jadi intinya dengan cara seperti ini maka kestabilan dari harga atau kena nanti hari itu pun akan terjaga ya seperti kita ambil contoh laka seperti di marketing airdrop dan bonti seperti airdrop lain sini kan kalau kita mendapatkan air cepat lumayan tuh nah disini pun kita tidak bisa langsung membeli atau menjual token kita yang sudah dapat dari airdrop ada beberapa syarat dari sini sampai 12 bulan yang untuk festinya aja jadi meskipun kita mempunyai token yang banyak di airdrop ini belum tentu kita bisa menjual dalam waktu dekat ya festinya itu 12 bulan ya karena apa semuanya gratis kita dapatnya kan ya Nah dari marketingnya pun juga tidak bisa serta dari bontinya juga tidak bisa ya jadi private sale juga menunggu 14-12 bulan terus kemudian dari advisornya sit support juga 18 bulan jadi jika dibandingkan untuk ICO ini lebih cepat ICO ya karena festinya cuma 6 bulan yang paling lama ini Oke jadi itu untuk ICO dari atr token ini ya karena kemarin di komentar juga banyak kliknya menanya dan beberapa yang DM di admin juga ya tentang ICO ini dan sekarang jika kalian masih ingin ataupun ingin ikut berpartisipasi di ICO itu masih ada kesempatan ya saya ingatkan lagi untuk fitur ketiganya ini akan berlangsung 2 jam 44 menit lagi ini sekarang waktunya udah jam 23 malamnya tanggal 21 dan kemungkinan setelah video rilis ini mungkin sudah sudah mulai ya udah dimulai untuk masa penjualannya di fase ketiga jadi buat kalian bisa mengikutinya dan harganya di 0,04 ya jangan sampai lupa dengan minimal 150 dollar untuk linknya nanti akan saya beri di deskripsi ya Jadi itu tadi untuk update dari proyek artret dan menurut kami ini proyeknya bagus kedepannya ya tapi tidak menutup kemungkinan apapun itu proyeknya bisa saja akan terjadi yang tidak kita inginkan seperti kem atau dan sebagainya tapi setelah kita riset dari berbagai sudut pandang maka kita akan bisa mendapatkan referensi tentang proyek ini bagus ataupun tidak ya Oke jadi terima kasih buat teman-teman teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai dan kami ingatkan kembali jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian Terima kasih tetap juga kesehatan kalian keep health dan keep cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati